Helikopter adalah mesin penerbang sejati. Helikopter bisa lepas landas dan mendarat tanpa perlu landasan pacu. Helikopter bisa melayang di udara dan juga melakukan manuver 360 derajat. Video ini akan mengungkap sisi rumit dan sains dibalik bisa terbangnya sebuah helikopter. Setelah mengetahui sisi fisika dibalik terbangnya helikopter, Anda juga akan mengerti mengapa pilot helikopter disebut-sebut melakukan pekerjaan yang sangat rumit. Helikopter menggunakan prinsip airfoil untuk menghasilkan gaya angkat. Bila baling-balingnya berputar relatif terhadap udara, bentuk airfoil khususnya akan menghasilkan gaya angkat dan membuatnya terbang. Baling-balingnya menghasilkan rotas yang berasal dari mesin, lebih khususnya mesin turboshaft. Kompresor menghisap udara dan menekannya. Bahan bakarnya dibakar di udara yang bertekanan serta panas. Asap panas pembuangan yang meninggalkan ruang pembakaran melalui serangkaian tahapan turbin dan membuatnya berputar. Ada dua set turbin. Satu set turbin memutar kompresor dan set lainnya memutar poros rotor helikopter. Mesin jet pesawat terbang digunakan untuk menghasilkan gaya dorong. Namun, fungsi utama mesin jet helikopter adalah memutar poros rotor. Bagian yang paling menantang dalam pengoperasian helikopter adalah pengendaliannya. Itu berarti bagaimana cara helikopter bisa terbang maju ke depan, bagaimana cara helikopter bisa terbang mundur, menyamping, atau bagaimana cara helikopter bisa berbelok. Jawabannya cukup sederhana. Cukup putar helikopter ke arah yang Anda inginkan dan cukup terbang saja. Bila helikopter berada pada posisi miring, gaya yang dihasilkan oleh baling-baling tidak vertikal. Komponen horizontal gaya ini akan membuat helikopter bergerak ke arah yang diinginkan. Komponen vertikal dari gaya baling-baling akan menyeimbangkan gaya gravitasi. Sekarang, tantangan sebenarnya adalah bagaimana cara memutar helikopter menuju ke arah yang diinginkan. Untuk mempelajari ilmu di balik putaran helikopter, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang prinsip airfoil. Gaya angkat yang dihasilkan oleh airfoil bervariasi dengan sudut datang yang dibentuk. Umumnya, semakin besar sudut datangnya, semakin besar gaya angkatnya. Sekarang, pikirkan sejenak apa yang terjadi jika satu baling-baling berada pada satu sudut datang tertentu dan lainnya berada pada sudut datang yang berbeda. Gaya angkat yang bekerja pada baling-baling akan berbeda dalam kasus ini. Variasi gaya angkat pasti akan menghasilkan torsi yang bisa memutar helikopter. Anda bisa mengamati gerakan indah baling-baling yang dibutuhkan untuk mencapai distribusi gaya angkat yang tidak seragam ini. Jelas bahwa bilah-bilahnya harus terus mengubah sudut datangnya sehingga pada satu titik tertentu sudut datang selalu sama. Gerakan baling-baling yang rumit itu mudah dilakukan dengan mekanisme pelat swash. Mari kita lihat dengan jelas dan pahami komponen dasarnya terlebih dahulu. Bagian bawah pelat swash tidak berputar, tapi bisa bergerak dan miring seperti yang tertampil. Bagian atas pelat swash dipasang di pelat swash bawah dengan bantalan. Jadi, pelat swash atas tidak bisa mengikuti semua gerakan pelat swash bawah, sementara pada saat yang sama bisa berputar secara independen. Pelat swash atas dilekatkan pada poros rotor dengan bantuan baut. Jadi, pelat swash atas akan melaju bergerak bersama baling-baling. Baling-baling dihubungkan ke pelat swash atas dengan bantuan batang kontrol. Yang menarik dari pengaturan ini adalah, hanya dengan memiringkan pelat swash bawah, maka kita akan bisa mencapai kriteria sudut baling-baling yang bervariasi. Itu bisa berarti bahwa dengan memiringkan pelat swash ini, kita akan selalu bisa mempertahankan sudut datang positif di bagian belakang dan sudut datang negatif pada bagian depan cakram rotor. Singkatnya, pelat swash yang miring ke belakang akan menghasilkan torsi seperti yang tertampil. Kontrol semacam ini dikenal sebagai pitch cyclic. Mari kita kembali ke kontrol dasar helikopter. Bagaimana torsi ini mempengaruhi gerak helikopter? Jawaban yang paling jelas adalah, helikopter akan maju dan bergerak seperti yang tertampil. Sayangnya, jawaban ini benar-benar salah. Kenyataan yang terjadi adalah, helikopter akan berbelok ke samping seperti yang tertampil. Sangat jelas, ini adalah efek yang aneh. Dengan menerapkan torsi dalam satu arah ke objek yang berputar, objek berubah haluan ke arah yang berbeda. Efek ini dikenal sebagai presisi giroskopis. Presisi giroskopis bukanlah fenomena fisika baru. Jika Anda menerapkan hukum gerak Newton yang kedua dengan hati-hati ke objek yang berputar, Anda akan dapat memprediksi fenomena ini. Menurut hukum kedua Newton, gaya adalah laju perubahan momentum linier. Demikian pula, torsi adalah laju perubahan momentum sudut. Mari kita lihat lebih dalam mengenai baling-baling yang berputar ini. Baling-baling memiliki momentum sudut seperti yang tertampil. Sekarang, asumsikan bahwa helikopter miring seperti yang tertampil karena terjadinya torsi. Jika Anda secara vektor mengurangi momentum sudut pertama dari yang kedua, Anda bisa mengetahui torsi yang dibutuhkan untuk pengoperasian ini. Menarik untuk dicatat bahwa untuk membuat helikopter maju ke depan, torsi yang diterapkan seharusnya mengarah ke samping. Itu berarti untuk memiringkan helikopter ke depan, plat swash harus miring ke samping seperti tertampil. Anda bisa memverifikasi lagi dari hukum gerak Newton kedua, bahwa jika Anda mempertahankan bagian depan pada sudut datang negatif dan di bagian belakang pada sudut datang positif, maka helikopter hanya akan bergerak menyamping. Presesi geroskopis adalah fenomena yang benar-benar menarik. Namun, fenomena ini benar-benar sesuai dengan hukum gerak Newton yang kedua. Jika Anda hanya mengangkat plat swash bawah tanpa memeringkannya, Anda bisa melihat bagaimana sudut datang dari ketiga bilah-bilah akan bervariasi dalam jumlah yang sama. Ini berarti bahwa gaya angkat helikopter akan sama di ketiga baling-baling dan helikopter bisa bergerak naik atau turun tanpa memeringkannya. Kontrol baling-baling seperti ini dikenal sebagai pitch collective. Jika Anda pernah melihat helikopter, Anda pasti pernah melihat rotor ekor. Setiap rotor helikopter membutuhkan rotor ekor ini untuk pengoperasian yang efektif. Tanpa rotor ekor, penampang badan helikopter akan berputar seperti yang tertampil. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi hukum gerak Newton ketiga. Untuk memahaminya, mari kita fokus pada bagian transmisi gaya rotor. Kita tahu rotor mendapatkan gaya rotasi melalui gigi bevel yang terhubung ke mesin. Gigi bevel mesin mentransmisikan gaya ke roda gigi bevel rotor seperti tertampil. Namun, menurut hukum gerak Newton yang ketiga, roda gigi rotor harus mengirimkan gaya yang sama dan berlawanan dengan roda gigi mesin. Kekuatan reaksi ini akan membuat seluruh helikopter berputar berlawanan dengan rotasi baling-baling di sepanjang pusat gravitasi helikopter. Fungsi rotor ekor adalah untuk mencegah terjadinya putaran helikopter seperti tersebut tadi dengan menghasilkan gaya pada ekornya. Dengan menyesuaikan sudut pitch dari bilah-bilah rotor ekor secara tepat, pilot akan dengan mudah memanipulasi gaya yang dihasilkan. Dengan cara bantuan rotor ekor ini, maka bisa didapatkan juga gerak Yow Helikopter. Semua hukum fisika dibalik pengoperasian helikopter ini membuktikan bahwa untuk menerbangkan helikopter memang tugas yang benar-benar menantang. Variasi hitungan menit pada sudut baling-baling memberi dampak variasi besar dalam perilaku helikopter. Seringkali pilot harus melakukan dua atau lebih pengoperasian yang bersamaan untuk mencapai gerakan yang diinginkan. Selain itu, helikopter tidak merespon masukan Anda secara instan, jadi pilot harus memiliki keseimbangan dan koordinasi yang baik untuk menafigasi helikopter dengan benar. Tolong dukung kami di patreon.com agar kami bisa menyulis suara semua video dalam bahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.